Kebakaran hebat terjadi di daerah Gili Timur Kamal Bangkalan. Api yang diduga berasal dari pembakaran sampah warga cepat merambat sehingga membuat warga khawatir. Karena lahan yang terbakar, lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Banyaknya semak-semak dan ilalang kering mengakibatkan api di lokasi kebakaran di desa Gili Timur Kecamatan Kamal Bangkalan cepat merambat dan membesar. Petugas TNI, Polri dan warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api semakin berkobar dan memutuskan untuk meminta bantuan petugas damkar Kabupaten Bangkalan. Tidak berselang lama, dua unit mobil damkar Kabupaten Bangkalan diturunkan di lokasi kejadian. Dikarenakan jalan menuju titik api sempit dan tidak dapat dilewati mobil damkar, petugas damkar kemudian menambah selang penyemprotan agar dapat menuju titik api yang berjarak kurang lebih 60 meter dari jalan besar di lokasi kejadian. Setelah kurang lebih satu jam berjibaku dengan si jago merah, akhirnya api dapat segera dipadamkan. Untuk mengantisipasi adanya si sabar api yang dapat memicu terjadinya kebakaran kembali, petugas damkar dibantu TNI Polri dan warga juga melakukan pembasahan di sekitar area kebakaran. Terima kasih baru saja kami mengandalkan pemadaman di daerah kiri timur, dekat Mediratek, Ketamatan Kamai. Lahan terbakar, untuk juga sementara itu adanya pembakaran sampah yang tidak ditunjukkan. Guna menghindari terjadinya kursi lighting listrik yang diakibatkan kebakaran tersebut, petugas PLN segera melakukan antisipasi dengan melakukan pemadaman sementara. Karena lokasi kejadian selain tidak jauh dari permukiman warga, juga terdapat instalasi listrik yang rawan terbakar. Muhammad Sahid, JTV